Intro Kamu, deskripsikan kamar kamu Deskripsikan pasar di dekat rumah kamu Itu latihan deskripsi aja Misalnya hari ini, besok saya mau latihan dialog Bukan sekedar membaca karya orang Kalau gak berlatih, kita gak akan pernah Gak akan pernah, jadi misalnya Hanya untuk niat menulis buku gitu Tapi ketika menulis buku itu sebenarnya kita praktis Itu juga latihan Makanya saya selalu mengatakan, sampai sekarang saya masih latihan menulis Seperti itu Dialog, dialog apa? Kalau kita belum tahu untuk memulai dialog Cuma ingat dialog-dialog yang terjadi di rumah Terima kasih telah menonton! Ya, halo, Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Wr. Wb Selamat malam semuanya Terima kasih sudah bergabung di acara Belajar dari Bintang Ini ruang belajar gratis yang disediakan oleh aplikasi KBMF Tentangan lu dong buat KBMF ya Dan buat teman-teman, selain mengikuti acara di Zoom ya Saat ini saya yakin ada yang juga mengikuti melalui Youtube channel KBMF Official Jangan lupa subscribe ya Hidupkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan acara-acara keren dari aplikasi KBMF Jangan lupa juga unduh aplikasinya dan mulai tidak hanya membaca tetapi menulis di sana Dan perkemarin itu ada novel terbaru Asma Nadia ya Sheila ya Ada cinta mahal luas Nah mudah-mudahan menjawab pertanyaan kamu yang selama ini Mengira-ngira atau bagaimana harus membuat keputusan Apakah harus mencintai seseorang yang tidak bisa hidup dengan kita Atau bertahan hidup dengan seseorang yang kita tahu kita tidak mungkin bisa mencintainya Aduh dilema ya Siap-siap baper ya Baik, hari ini malam ini kita sudah kedatangan Bunda Helvitiana Rosa Apakah sudah bergabung bersama kita Sheila? Sudah Bun Oke ya, dan hari ini ini tema yang paling sering ya Ditanyakan ya bagaimana kalau mengalami writer's block ya Dan pernah juga Asma waktu itu ditanya Terus saya tanya balik gitu Emang kamu sudah nulis? Belum Bun gitu Terus pertanyaan kamu Iya Bun siap-siap aja antisipasi bagaimana kalau mengalami writer's block ya Baik dan bersama kita sudah hadir dokter Dr. Helvitiana Rosa Sarjana Sastra M.Hum Oh gelarnya panjang banget ya Bayangkan ini persoalan sepele writer's block ya Tapi yang bahas seorang dokter nih bersama kita ya Assalamualaikum Khelvi Tiana Rosa Ini sastrawan kita Penulis puluhan buku Ya kemudian juga pengajar ya di Universitas Nasional Jakarta UNJ Universitas Negeri Jakarta Yakin banget lagi tadi dipakai nasional ya Tapi itu emang sering menjebak ya Dan kesibukan terbaru apa nih Kak? Mau menyelesaikan novel Haya yang ditulis bertiga Oleh saya, Benny Arnas, dan Asma Nadia Bagian-bagiannya sudah tinggal saya nih Merampungkannya lagi Dan buat teman-teman ya Yang akan tayang insya Allah tanggal 24 Maret ya Mudah-mudahan kondisi sudah lebih kondusif ya Amin, amin, Allahum, amin Dan buat teman-teman Jangan lupa juga ya Untuk mengikuti Bunda Helvi ini Punya banyak sekali lagu loh di Spotify ya Jadi silahkan follow beliau ya Baik, saya serahkan forumnya ke Bunda Helvi Ini apa aja sih penyebab writer's block Terus apakah ini hanya penulis-penulis yang baru mulai Yang mengalami writer's block Atau mungkin ada kisah-kisah penulis-penulis hebat pun Melalui writer's block Atau Bunda Helvi sendiri ya Yang buku-bukunya juga sudah difilmkan Apakah pernah mengalami writer's block Silahkan, Kak Evi Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera teman-teman semua Alhamdulillah Bahagia sekali bisa kita bertemu pada malam hari ini Salawat dan salam kita haturkan Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Telah dan kita hingga akhir zaman Amin Baik, hari ini kita akan bahas mengenai writer's block Walaupun selalu terjadi perdebatan Apakah writer's block itu benar-benar ada Atau sebenarnya Nggak ada gitu loh Oke, kita lihat dulu deh Dari apa sih writer's block itu Dan munculnya dari mana Saya izin untuk membagikan tangkapan layar Oke Oke ya Writer's block Saya bikin sedikit slide Supaya mudah menyampaikannya Dan lebih runut ya Karena saya orangnya suka kemana-mana gitu ya Suka tiba-tiba lagi ngomong ini Tiba-tiba ngomong apa gitu Jadi harus ada slide yang memandu Baik, jadi ada seorang Apa sih psikoanalis ya Sama seperti Freud Kalau teman-teman pernah dengar kata Pernah dengar atau baca buku Sigmund Freud Begitu ya Nah ini kayaknya Agak-agak alirannya sama ya Edmund ini ya Dia pernah menulis mengenai The Writer and Psychoanalysis Jadi dia Adalah orang pertama Yang sebenarnya mempopulerkan Mengenai istilah writer's block ini Jadi tahun 1940-an Jadi Menurut dia Ketika berada di fase Writer's block Maka Penulis itu Tidak bisa menemukan Atau tidak mampu Merangkai kata-kata yang Semula telah dipikirkan Ini karena si Saya gak tau bacanya Berbler ini seperti apa ya Orang ini dia Betul-betul Terinspirasi juga Oleh Freud Maka Dia Merasa Bagaimanapun Seorang penulis itu Ketika dia menulis Ada kondisi Dalamnya Ada kondisi Kejiwaannya Dan Writer's block Menurutnya Itu sangat dipengaruhi Justru Oleh Kejiwaan Si penulis itu Tapi kita gak tau ya Seperti apa Sejauh apa Karena Saya juga belum pernah Membaca bukunya dia Jadi tertarik juga ya Bukunya Edmund Berkular ini ya Oke Jadi intinya Writer's block itu Adalah hambatan Psikologis Ini kalau menurut Kamus Webster ya Hambatan psikologis Yang mencegah Seorang penulis Melanjutkan proses Penciptaan sebuah karya Gitu Jadi Jadi Sebenarnya sudah berkarya dulu Maksudnya Dalam proses Kemudian tiba-tiba Muncul writer's block Jadi kalau tadi Asma bilang Belum pernah nulis apa-apa Terus bilang Saya mengalami writer's block Ya gak mungkin lah Gak mungkin Orang yang belum pernah Nulis apa-apa Mengalami writer's block Karena Namanya aja Writer Writer's block Jadi pasti seorang penulis Yang mengalaminya Ya itu yang diteliti Oleh si Edman tadi Nah jadi Writer's block ini Hambatan psikologis Yang mencegah Seorang penulis Melanjutkan proses Penciptaan sebuah karya Nah kondisinya itu Bervariasi Jadi mulai dari kesulitan Memunculkan ide Ya untuk tulisannya Selanjutnya tentunya Bukan tulisan pertama ya Karena ini seorang penulis Ya kemudian Sampai dia Susah untuk mencari Hal-hal yang orisinal Dari idenya Karyanya Sampai dengan Gak nulis Bertahun-tahun Ya Nah itu Analisanya kira-kira Seperti itu Kondisinya bervariasi Jadi mulai ide Sampai dengan semua Unsur intrinsik Barangkali Sampai merambah Unsur ekstrinsik Barangkali Dan kemudian hingga Bertahun-tahun Misalnya tidak Menulis Nah Apa sih pemicunya Pasti ada pemicunya Gak mungkin tiba-tiba Seorang penulis Penulis pemula Atau penulis profesional Mengalami kebuntuan penulis Kebuntuan menulis Ini disamping Adanya Semacam Apa ya Tuh kan bingung kan Jadi ngomong apa ya Oke kita lihat dah Lima pemicu Kebuntuan menulis Ini disini untuk para Penulis Karena tadi Di awal Saya sudah menyinggung Bahwa memang Ada orang-orang Yang merasa Mendapat Merasa mengalami Writers block Padahal dia belum Menulis apapun Itu namanya bukan Writers block Itu namanya Kurang berusaha Jadi kalau dia Udah jadi penulis Ini juga terbagi dua Ada penulis yang Tidak percaya Dengan adanya Writers block Salah satu penulis Indonesia yang produktif Misalnya ya Boy Chandra Dalam salah satu Wawancara yang saya baca Dia mengatakan Kalau buat saya Kalau saya mengalami Writers block Maka saya akan Nulis lagi Nulis lagi Nulis lagi Ada lima cara katanya Nulis lagi Nulis lagi Nulis lagi Nulis lagi Nulis lagi Jadi tidak percaya Beberapa penulis luar Juga seperti itu Tidak percaya Tapi beberapa penulis Yang lain percaya Bahwa mereka mengalami itu Seperti itu Nah sebenarnya apa sih Kalau ditinjau dari Sisi psikologis Dan kemudian referensi Dari Orang yang pertama kali Mencetuskan tentang Writers block ini Maka Minimal ada enam lah Yang Pemicu kebuntuan Menulis ini Yang pertama adalah Apati Apati itu Artinya kita Tidak punya Emosi Kita tidak punya Semangat Kita tidak punya Gairah Untuk menulis Ya Sunyi senyap Dalam diri kita Apatis banget Seperti orang yang Seperti itu Ya Jadi Kita Seperti Tidak ada Jangankan gairah Ketika ngomong Tentang menulis Sudah tidak ada Ya tidak ada Hasrat Tidak ada Emosi Yang terbetik Gitu Tidak ada Ya Sedangkan seorang penulis Kalau dia mendapat Ih dia langsung Berbinar-binar Langsung bergairah Menulis Nah ini Tidak Dia apati Kemudian yang kedua Biasanya Yang membuat Writers block Adalah Ketakutan Takut Takut Orang ngomong Apa ya Tentang karya saya Takut Kalau saya Gak bisa Menulis Dengan Baik Ya Takut perkataan Orang Takut Dicelak Takut Dikritik Takut Betul-betul Takut Nah ini Ini membuat Kita menjadi Ada dinding Antara kita Dengan Apa yang ingin Kita tulis Ketakutan Ketakutan Seperti itu Gak tahan Sama omongan orang Ya ketika saya Membuat Sebuah karya Dan kemudian Orang-orang mengkritisi Karya saya Dan orang-orang bilang Karya saya jelek Sehingga Kemudian ketika Dia mau menulis lagi Dia punya Hambatan itu Dalam dirinya Dan membuat dia Menjadi susah Untuk menulis Yang ketiga Perfeksionis Nah Ini saya nih Soalannya nih Perfeksionis adalah Soal yang merasa Dia harus menulis Baik-baiknya Perfekto Harus perfect Harus sempurna Padahal kita tahu Tidak ada manusia yang sempurna Tidak ada karya yang Sempurna Saya sempat mengalami ini Sehingga saya tidak menulis Sekian lama Ya Jadi karena kita terlalu Perfeksionis Ya Padahal di sisi lain Banyak penulis Misalnya Dia Nggak peduli Karyanya mau jelek Mau baik Pokoknya begitu selesai Terbitkan Begitu selesai Terbitkan Padahal karyanya Hancur sebenarnya Tapi dia begitu Pedenya Yang penting terbitkan Dapat duit Nah Ternyata Ada orang yang seperti ini Perfeksionis Jadi dia Harus yakin betul Bahwa karyanya itu Indah Karyanya bagus Bahwa dia menulis Dengan Sangat-sangat Paling tidak Mendekati sempurna Nah Ini kemudian Menjadi pemicu Munculnya Writers blog Jadi kita Harus Menghindari Menjadi orang yang terlalu Perfeksionis Untuk tulisan kita sendiri Kemudian yang berikutnya adalah Burn out Kelelahan fisik Kelelahan mental Kecapean Secara fisik Dia lelah Mungkin terlalu sibuk Nggak punya tenaga lagi Mungkin misalnya Seorang ibu rumah tangga Yang Dia sangat lelah Mengurus Mengurus Tiga anaknya Kemudian Suaminya mungkin Tidak membantu dia Dia kelelahan Dia mau menulis Ini susah Nggak ada waktu Dan kelelahan Fisik dan mental Nah Ini harus disiasati Supaya Walaupun kita jadi ibu Dengan anak banyak Kita masih bisa Punya Celah-celah Waktu Untuk kita menulis Bisa Ngobrol sama suami Gimana baiknya Sama-sama Supaya sama-sama bisa Tidak mengalami Kelelahan Dan kemudian Bisa melanjutkan Hobinya Dalam menulis Jadi hati-hati Dengan burn out ini Saya misalnya melihat Suami saya itu Orang yang sangat Apa ya Tipikalnya itu Dia sangat Ingin segera Menyelesaikan pekerjaannya Dengan sangat baik Gitu ya Tapi kadang-kadang Dia mengalami Kelelahan ini Kelelahan fisik Dan mental Cuma karena Dia seorang yang Memang dikejar Deadline Nah ini ada satu Kejar deadline Pada akhirnya bisa selesai juga Padahal dia mengalami Burn out itu Nanti kita lihat Kok bisa seperti itu Kemudian ada Tekanan dari luar Tekanan dari luar ini Misalnya adalah Dipaksa menulis Dipaksa menulis Ini juga bisa menjadi Writer blog Mungkin dia dipaksa menulis Kemudian yang kedua Dibayar Tapi dipaksa menulis Yang dia tidak suka Kalau saya Terus terang aja Ada tujuh orang Yang minta biografinya Ditulis oleh saya Saya dibayar Tapi saya gak suka Sama tujuh orang itu Dan tindakan-tindakannya Kalau kemana dia Suka kak? Tokoh Ini tokoh Ada tokoh politik Karena saya gak Menggemari tokohnya Artinya saya gak Bersimpati Artinya kebijakan-kebijakannya Buat saya Saya gak bisa Nulis dari hati Dan ketika saya merasa Saya gak bisa Nulis dari hati Saya gak akan bisa Nulis yang bagus Untuk biografi dia Maka saya bilang Bapak Cari penulis lain saja Saya khawatir Saya mengalami Writer's blog Kalau saya menulis Biografi Bapak Mungkin ada orang Yang lebih baik Yang bisa menuliskan Jadi ada tekanan-tekanan Dari luar Tadi dipaksa menulis Dan sebagainya Pokoknya sesuatu Dari luar Dibanding-bandingkan Barangkali tulisannya Ini hampir mirip Dengan ketakutan Yang ketakutan juga Kita takut dibanding-bandingkan Kenapa punya karya banyak Tapi takut mempublikasikannya Di satu sisi Ada tekanan-tekanan Harus begini Harus menulis Mungkin punya suami Yang dulu Senang Karena kita suka menulis Terus tau-tau Kita gak nulis lagi Ayo dong Karya kamu mana Nah kadang-kadang Kita tidak Melihatnya sebagai Sesuatu yang Suportif Kadang-kadang Kita melihatnya Sebagai sesuatu Yang menekan kita Nah ini hati-hati Jadi memang Harus dibutuhkan Sikap positif Menghadapi banyak hal Sehingga kita Tidak tertekan Kemudian yang keenam Adalah distraksi Nah ini Mau nulis Terus oh ingat Belum update tiktok Oh ingat Belum posting di instagram Oh iya Belum Apa namanya Belum status di facebook Atau distraksi yang lain Distraksi yang lain Oh iya Mau jalan-jalan dulu Sama teman-teman Dan sebagainya Padahal mungkin Pada saat Belanjaan belum di check out Kak Dari marketplace Belanjaan belum di check out Flash sale-nya sebentar lagi berakhir Oh iya Distraksi banget itu Jadi ini nih Kok lima sih Enam nih Aduh maaf ya Dari dulu matematikanya Ini salah Salah ini nih Salah Enam pemicu ya Maksudnya Enam pemicu Jadi apati Ketakutan Perfeksionis Burn out Tekanan dari luar Dan distraksi Jadi harus bisa menghadapi itu Nah ini Ada gejalanya sih Ya bagi orang yang percaya Kalau bagi yang gak percaya Kan Writers blog ini kan hanya Apa ya Hanya Akal-akalan aja lah Orang gak mau nulis Orang malas nulis Ah itu mah malas nulis Writers blog Nah tapi Kalau diteliti secara psikologis Oleh Si Edmond tadi Maka dikatakan bahwa Gejala kebuntuannya Satu Sulit fokus Jadi gak bisa fokus Kemudian kedua Merasa kehabisan ide Ya Terus dia merasa mengalami brain fog Kabut otak Sulit konsentrasi Gak bisa konsentrasi Ya Pikiran kosong Dan kemudian merasa stres Atau frustasi Nah seperti ini Ini gejalanya Aduh kehabisan ide Aduh Brain fog nih Ya Gak bisa fokus Dan sebagainya Nah ini gejala Kebuntuan nulis Nah kalau kita tahu gejalanya Nah kita Mungkin dari mulai gejala Sebelum akut Kita bisa mengatasinya Bagi yang percaya Dengan writers blog Jadi gak harus percaya juga Saya gak tau Asma Nadia percaya gak nih Yang mau writers blog Termasuk yang gak terlalu Menurut Adia itu kayaknya Excuse gitu Excuse ya Atau sesuatu yang bisa dicari Dicari penyebabnya Tapi hal-hal yang tadi Kakak ungkapkan Itu bener sih Menyebabkan Apa ya Kayak kita apatis Atau kita ketakutan Atau kita Itu menyebabkan Mau gak mau kan Jadi kita jadi Gak nyaman ya Untuk menulis Sementara kenyamanan itu Diperlukan Yang juga Yang saya gak percaya Terutama adalah Sebenarnya mood Dalam menulis Iya itu betul Jadi kalau ada orang Yang bilang gak mood Saya gak percaya Karena mood itu Bisa kita Buat Bisa kita ciptakan Gitu Jadi Kalau begitu mungkin Ini ya Yang ada yang gak percaya Juga mungkin mood ya Jadi bukannya Writers blognya Tapi moodnya Ya karena mood Bisa di Bisa diciptakan Ya Seperti itu Nah mood itu yang Orang itu excuse Karena itu gitu Ah lagi gak mood Betul-betul Lagi gak mood Apa-apa lagi gak mood Nah ini hati-hati Oke kita lanjut Nah Terus cara mengatasinya Seperti apa Nah Ini cara mengatasinya Nanti kita gali lebih dalam Lewat tanya jawab ya Yang pertama Istirahat Dari menulis Udah tinggalin aja Tinggalin aja Ya Jadi kita lagi menulis Kemudian kita merasa buntu Ya udah Tinggalkan meja kerja kita Sejenak Dua jenak Tiga jenak Empat jenak Lima jenak Jangan lima tahun Nah kemudian Kita mengendapkan tulisan kita Mengendapkan tulisan itu Artinya Kita sudah Kita sudah menulis Ya udahlah Mungkin Kita endapkan dulu Bisa jadi kita menulis yang lain dulu Begitu Mungkin kita buntu disini Kemudian kita Melakukan yang lain dulu Atau Menulis yang lain dulu Tulisan yang tadi Diendapkan dulu Nah Kemudian Yang berikutnya adalah Kita melakukan Sesuatu yang menyenangkan Dan mendatangkan inspirasi Menyenangkan Mendatangkan itu apa Ya itu jalan-jalan Belanja Belanja mendatangkan inspirasi gak sih Iya sih Kemudian Nonton Itu kalau yang jawabnya Penulis perempuan Jawabannya iya Itu membuat saya mengalami Kebutuhan menulis Para suaminya Kemudian Baca Ya Baca Atau scrolling Scrolling tiktok Misalnya Ya itu Asal jangan lama-lama Gitu ya Jadi kita lakukan sesuatu Yang menyenangkan Dan mendatangkan inspirasi Siapa tau bisa mendatangkan Inspirasi buat kita Dan kemudian Memberi charge baru ya Energi baru Untuk menulis Nah yang bisa juga kita lakukan adalah Mengubah waktu kita Ketika kita menulis Mengubah waktu menulis Jadi Tadinya kita biasa nulis Pagi Kemudian kita coba Menulis tengah malam Misalnya abis sholat Tahajud Abis sholat layel Misalnya Atau sehabis subuh Atau sambil menunggu subuh Ya Atau Senja Gitu Ini mengubah waktu menulis Ya sesekali mungkin kita perlu Mengubah waktu Kemudian Karena gini Tiap penulis itu punya jam biologis Menulis sendiri Nah jam biologis menulisnya Asmana dia Gapan tuh rata-rata Kalau dulu Waktu belum punya anak Tengah malam Jadi sunyi Sepi gitu Tapi setelah punya anak Kayaknya harus iri deh Harus setiap saat Siap Harus bisa setiap saat ya Kemudian Yang berikutnya adalah Mencari tempat Atau suasana yang nyaman Untuk menulis Nah ini meningkatkan mood Waktu menulis Ini juga meningkatkan mood Ya Jadi Mencari tempat Yang nyaman Untuk menulis Ada orang yang senang Menulis di kafe Walaupun dia belinya Cuman teh manis Dan itu refill 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 terus Sampai sore Duduk disitu Jadi ternyata Gak mahal juga ya Bisa ada kiat semua ya Teh yang bisa refill itu loh Udah itu aja dia Disitu Sampai malam Sampai orang Wah pengalaman Bukan pengalaman pribadi kan Ya kemudian Tempat yang nyaman tuh Mungkin di atas bukit Di tepi pantai Ya sesekali ya Atau di sudut rumah Di salah satu pojokan rumah kita Kita buat sedemikian Sehingga kita nyaman Kerja disitu Ya Jadi Kita lah yang Kalau kita gak punya Kita terbatas Budget kita gitu Mau cari tempat Cari suasana Ya udah rumah kita aja Kita akali Kita buat sedemikian Sehingga kita nyaman Untuk duduk disitu Nyaman Berada di beranda Sambil mengetik Sambil denger suara kodok Suara jangkrik Kemudian ada Apa Tipis-tipis Lagunya Payung Hitam Barangkali gitu ya Sambil nulis Atau ada orang yang Justru dia memang Butuh suasana Yang gak boleh Ada yang ngomong Ya gak boleh Bahkan suara jangkrik Kalau bisa gak ada Gitu ya Ayam kalau bisa gak berkokok Nah itu Papa itu Bapaknya kami itu Kalau bikin lagu Gak boleh denger ada ayam Berkokok Seperti itu Oke Kemudian buat Tenggat waktu Deadline Jadi ini deadline-nya Kapan nih Kalau deadline-nya Pasti Itu sangat Sangat Mendorong kita Untuk menepati waktu Biasanya begitu Kemudian olahraga Olahraga disini Bukan olahraga Angkat besi Dan lain-lain Tapi olahraga yang ringan Relatif ringan Untuk bikin kita segar Ya bolehlah Renang Tipis-tipis Jangan balapan ya Denny Kalau kita berenang Tipis-tipis lah Semuanya Tapi kita Menggerakkan badan Supaya kita lebih segar Kemudian yang Tadi Singkirkan distraksi Tadi kita tahu Bahwa distraksi Membuat kita Memang Jadinya gak fokus Dan terakhir Tapi Paling penting Adalah Mengingat kembali Motivasi Menulis kita Kita nulis Buat apa sih Kita menulis Sebenarnya Apa yang ingin kita capai Dan kenapa Karya ini Harus ditulis Kenapa Masyarakat Indonesia Harus baca Karya ini Ya Motivasi lagi Diri kita Kalau karya ini Gak saya buat Apa kata dunia Dan kalau karya ini Saya buat Apa juga kata dunia Ya Apapun itu Saya harus menuliskannya Karena ini Barangkali Satu-satunya buku Yang akan menjadi Saksi Dari satu peristiwa Atau saksi Atau Satu hadiah Buat keturunan saya Seperti itu Jadi Motivasi diri kita lagi Saya coba Lihat Writers blog Versi penulis-penulis Ini versinya Haruki Murakami Jadi kalau menurut dia Kalau buntu Dalam menulis Mengalami writers blog Coba lihat Hampir sama Yang pertama Melarutkan diri Dalam proses menulis Jadi Kita Menulis itu Jadi kayak Misalnya Aliran Air Di sungai Air mengalir Di sungai Jernih Ikuti Ikuti Proses itu Larut dalam prosesnya Merasa seolah-olah Kita berada Di dalam situ Larutkanlah dirimu Jangan mengambil jarak Nah ini sendiri Satu Hal yang Jarang saya Jumpai dari Sastrawan lain Kalau sastrawan yang lain Biasanya mereka Mengatakan Kalau kamu menulis Karya sastra Harus ada jarak Antara dirimu Dengan karya sastra itu Ada kesan Teralienasi Ada kesan Keterasingan Antara kita Dengan karya sastra kita Ya Tapi kalau Haruki Murakami Enggak begitu Kita harus larut Dalam proses menulis itu Ya Saya jadi ingat Penulis Jepang yang lain Penulis Jepang yang lain Yang Senior Muridnya Kawabata Kawabata ini Yang pernah menerima Hadiah Nobel Jepang itu ya Nah Namanya itu Yukio Nishima Asma pernah baca gak Karyanya Yukio Nishima Belum Kawabatanya pernah Belum Muridnya belum Yukio Nishima ini Kalau menurut Orang-orang Jepang Kritik sastra Jepang Kalau orang Jepang yang pertama Dikenal adalah Sony Maka yang kedua itu Orang akan menyebut Dia Nama dia Katanya seperti itu Nah Karena Dia seorang penulis yang Saya gak ngerti Dia penulis yang sangat aneh Menurut saya Sangat aneh Tapi Dia Larut dalam proses menulisnya Tapi hati-hati juga Kalau terlalu larut sih Karena itu yang terjadi Pada Yukio Nishima itu Ketika terlalu larut Maka dia kemudian Membungkus cerita Hampir semua cerita dia Novelnya Itu Bercerita sebenarnya Tentang dirinya Yang dibungkus Di dalam novel itu Dan Kemudian dia menikmati Keindahan Karyanya itu Sampai ketika dia Sudah memasuki usia Yang senja Dia merasa Yang indah itu Harus berhenti Di usia muda Dia bikin karya-karyanya itu Hampir semua karyanya itu Sebenarnya adalah Satu selubung Dari diri dia Saking dia larut Jadi Kita tentu harus tahu Bahwa ini adalah Karya fantasi Yang kita tulis Misalnya fiksi Jadi larutnya tentu Dalam konteks Yang dikatakan oleh Haruki Murakami Nah Yukio Ishma ini Mati dengan Sepuku Jadi bunuh diri Harakiri ya Harakiri Di depan Para tentara Jepang Dia Setelah Kata-katanya Dia merasa Kata-katanya Tidak didengar Dan apa yang dia rancang Itu hampir sama Dengan apa yang dia tulis Jadi agak mengerikan sih Ya tapi Ini sekedar Ngeliat aja sih Bagaimana Bahwa memang Kita memang harus Perlu larut Di dalam proses Menulis kita Menulis karya kita sendiri Tetapi kita Tetap harus bisa Membedakan Fantasi kita Dengan dunia nyata kita Walaupun ketika Menulis Itu semua akan Teramu sedemikian Sehingga mungkin Tidak ada jarak Antara kita dengan tulisan kita Atau mungkin Terlalu berjarak Antara kita dengan tulisan kita Apapun itu Saran Haruki Murakami Supaya tidak mengalami Writers block Adalah Larut dalam Proses menulis Ya Kemudian yang kedua Rutin menulis Jadi apapun yang terjadi Rutin menulis Mungkin ini yang saya Sering katakan Sebagai snack writing Jadi nulis aja Walaupun sedikit Walaupun itu di Sosial media Walaupun untuk Instagram kita Ngemil nulis Ya Snack writing tadi Jadi rutin menulis Walaupun pendek Kemudian Menurut dia Untuk melawan Writers block itu Kamu harus memperhatikan Dunia sekitarmu Karena dengan memperhatikan itu Kamu akan mendapatkan Inspirasi dalam menulis Dan yang paling penting Apalagi ketika Kamu sedang menulis Lupakan tentang Menyenangkan orang Bahagiakan diri kita Kita menulis memang Untuk orang-orang Kita menulis Untuk masyarakat kita Tetapi yang pertama sekali Kita menulis Untuk membahagiakan diri kita Jadi itu yang mesti Bisa menjadi terapi Buat diri kita Selama ini kita menulis Apakah Untuk menyenangkan orang saja Apakah kita lupa Untuk bahagia dengan menulis Karena Bahagia ketika menulis Itu luar biasa Jadi pastikan diri kita bahagia Ketika kita menulis Atau Kalau memang kita menulis Sesuatu yang perih Kita menulis kemarahan Kita menulis protes Pastikan bahwa kita bahagia Ketika mengeluarkan itu semua Ketika bisa menyampaikan itu semua Bukan untuk Menyenangkan orang lain Bukan untuk Tapi Untuk diri saya Saya perlu bicara tentang ini Kalau kita lihat Puisi-puisi Wiji Tukum Dia Apa namanya Dia perlu menyampaikan ini Kepada penguasa Misalnya Dan dia menyampaikan Dan setelah itu Tersampaikan Ada kebahagiaan tersendiri Jadi pertama prinsipnya Kata Murakami Untuk Itu adalah Lupakan tentang Menyenangkan orang Bahagiakan dirimu sendiri Walaupun hal paling Perih yang kamu tulis Ya walaupun hal paling sedih Yang kamu tulis Tapi kamu bahagia Dengan tulisan Kemudian yang kelima Seimbangkan tulisan Dengan aktivitas luar Jadi Haruki Murakami ini Tipe yang memang Dia Betul-betul Gak cuma Berkutat dengan buku saja Tapi dia juga Senang keluar Senang melihat Senang jalan Seperti itu Nah itu yang membuat Jarang Writers blog itu Datang kepadanya Kalau menurut dia Seperti itu Dan Jika lelah Sama seperti tadi Beristirahat Dengan mendengarkan musik Membaca Nonton film Bahkan minum Yang bisa membantu kita Menjernikan pikiran Mungkin kalau Teman-teman yang muslim Kayak teman saya Waktu itu juga begitu ya Kalau misalnya lagi buntu Baca Quran Baca Quran Wah saya harus baca si roh dulu Untuk dapet spirit Baca si roh Ya Nah itu kemudian Bisa Membuat kita Itu bagian dari Istirahat kita Dan terakhir Menarik sih Apa yang disampaikan oleh Hemingway ya Ini kok contohnya Orang-orang yang bunuh diri Tapi disini nanti ada contoh Saya dengan Asma ya Yang tidak akan bunuh diri ya Insya Allah Ini Tapi apa yang dia katakan ini Menarik Karena itu saya kutip Gitu Jadi dia katakan Bahwa ketika kita Menulis Coba Denny Asma bahasa Inggrisnya Lebih bagus dari saya Coba terjemahkan dengan Ya jadi cara terbaik Adalah selalu berhenti Ketika kamu Sedang Sedang enak-enaknya gitu Sedang asik-asiknya Dan kamu tahu Apa yang akan terjadi Berikutnya Jadi kita udah punya bayangan nih Adegan berikutnya apa Atau apa yang mau ditulis berikutnya Gitu Kalau kita melakukan itu Setiap hari gitu Ketika kita menulis Bonofo Kita gak akan pernah buntu Iya Jadi betul Jadi kalau memang Kita ingin melanjutkan lagi Ya udah Kita berhenti di bagian-bagian Yang paling Yang Kita udah tahu nih Besok akan seperti apa Dan ini katanya Hemingway Ini adalah Hal yang paling berharga Yang bisa saya kasih tahu Tentang apa Kepada kamu Supaya kamu ingat Kamu harus ingat itu So try to remember it ya Jadi kita disuruh Ingat gitu Supaya besok kita ada bahan nulis Jadi stop ketika lagi asik-asiknya Nah kebanyakan kita tuh Justru stop ketika Ketika kita lagi stuck-stucknya Itu gimana tuh jadinya Kita berhentinya Justru ketika kita lagi Bener-bener berhenti Udah stuck Udah bingung mau nulis apa Gitu kan Sedangkan Laptop udah ketiduran Laptop udah kena kepala Kamu udah berhenti dulu Ketika kamu lagi asik-asiknya Seperti itu Nah itu layak dicoba tuh Menurut saya tuh Layak dicoba Ya karena Kalau enggak Di bagian bawah tuh Dia bilang kan Selalu berhenti Ketika kamu lagi Asik-asiknya Dan jangan berpikir Atau khawatir gitu Tentang itu gitu ya Sampai kamu mulai Menulis lagi berikutnya Gitu hari berikutnya gitu Jadi dengan cara seperti itu Mungkin alam bawah sadar kita Akan bekerja gitu ya All the time Setiap waktu gitu ya Tapi kalau kita terus-terusan khawatir Gitu ya Itu akan Mematikan Ya mematikan Iya dan Dan apa Dan Kepala kita Benak kita akan capek gitu Sebelum kita Mulai ya Sebelum kita memulai Ya seperti itu Jadi Itu yang paling berharga Kata Hemingway Seorang peraih hadiah Nobel ya Itu yang paling berharga Yang bisa saya sampaikan Kepada Anda Tentang Tentang Writers blog ya Dia mengatakan juga Ini yang paling penting Kamu tahu Berhenti ketika Kamu lagi asik-asik Dan itu yang paling Susah untuk kita lakukan Kamu lagi asik nih Udah jangan diganggu dulu Lagi asik nih gitu Padahal Udah udah dapet 30 halaman gitu Udah kamu berhenti dulu Kata suami Ya udah ini Urusin suami dulu Makan Sebentar mas Sebentar mas Lagi asik nih sebenarnya Seperti itu Ya mungkin itu yang Yang bisa Saya sampaikan Lepas dari Apakah Anda Aliran bubur diaduk Atau tidak Alirannya Anda percaya pada Writers blog Atau tidak percaya pada Writers blog Tapi memang kita Mengalami Beberapa kesulitan Di dalam menulis Dalam proses penulisan Maupun ketika kita Mau mulai menulis Memang seringkali Kita menghadapi Stab itu Apapun itu namanya Apakah itu Writers blog Kira-kira seperti itu Oke kita buka Diskusinya mungkin Terima kasih atas Perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Asma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bunda Alfitiana Rosa Penjelasannya seperti biasa Emang beda Kalau kita belajar sama dokter Jadi ini prakteknya Ada gitu ya Ilmunya luas Awasannya luar biasa Dan seperti biasanya Saya akan mendahulukan Teman-teman yang Kameranya dinyalakan Untuk tanya jawab Karena terlepas Alasan-alasan lain Tapi ini salah satu Ikhtiar kita Untuk serius belajar Dan mudah-mudahan Saya yakin Yang lebih serius menyimak Akan mendapatkan Lebih banyak Dibandingkan yang sekedar Yaudah lah Yang penting kelihatan on Oke Oke penanya pertama Saya akan persilakan Dar kasih Silahkan Langsung saja Silahkan Masih senyap Mbak Dirkasih Apakah sudah siap? Belum ada suaranya? Oke Kalau gitu Saya lewatkan dulu Silahkan Mbak Maulida Silahkan Mbak Maulida Ya mohon maaf Tidak bisa menunggu lama ya Masih Ini tuh Mbak Masih senyap Ya Silahkan Menyalakan dulu Masih mute ya tuh Ya Silahkan Mbak Maulida Ya Terima kasih Mbak Asma Sama Mbak HTR Ya Alhamdulillah Kita langsung cinta nih Mbak Maulida nih Karena kita gak dipanggil Bunda Tapi dipanggil Mbak Ya soalnya Kenalnya sama Mbak Asma Sama Sama Mbak TR Dari dulu Sejak masih di Anida Siap-siap Pertanyaan mau apa sayang? Ya Jadi gini Mbak Pertanyaannya ini Mbak Asma Sama Mbak Mbak Helvi Kan Saudaraan Adek kakak Gitu ya Seperti tadi kan Waktu start nulis itu Ada gak sih Masa-masanya ketika Merasa Mbak Asma Atau Mbak Helvi Utama Sebagai kakak gitu kan Merasa insecure gitu Adeknya pintar nulis gitu Saya juga orangnya penulis gitu kan Ada gak Dibanding-bandingkan gitu Gimana sih perasaannya Waktu itu gitu ya Apalagi Mbak Asma kan Kalau Mbak Asma itu Tulisannya banyak banget Bukunya banyak Kemudian Mbak Mbak Helvi juga Karena sibuk Ngajar juga Gitu kan Ya Banyak Bukunya Sejak Mas Gah Ketika Mas Gah Pergi Saya baca itu Dianida dulu Nah itu Pertama kali Kalau baca Tulisannya Mbak Helvi Itu tulisannya Benar-benar Menggugah gitu ya Kalau Mbak Asma Mbak Mungkin lebih Ini Lebih apa Lebih romansnya Banyak gitu Nah terus Dari sisi Apanya Sifat menulisnya kan beda nih Masing-masing gitu Pernah gak sih bergasa Oke Gimana gitu, berdua gitu. Insecure atau saing-saingan gitu ya. Iya, atau saing-saingan gitu. Siap. Paling itu enggak, terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Enggak mau lidah. Iya, silahkan Kak, Kak yang mau jawab, Pak Adik yang mau jawab. Iya, kalau saya sih malah senang gitu. Saya tuh senang kalau asma itu pencapaiannya bisa lebih tinggi dari saya, bisa lebih dikenal dari saya. Bagaimana muridnya? Enggak, saya bangga. Dia sebagai adik saya, maupun dia sebagai seorang penulis. Saya bangga sekali gitu. Jadi, kalau adik perempuan saya, saya seibu memang hanya asma gitu. Tapi kalau nanti ada lima lagi, saya juga akan bangga kalau mereka semua itu melewati saya. Pencapaiannya gitu. Dan menurut saya, yang diperlukan dalam menulis adalah ketulusan. Di dalam karya dan di luar karya. Jadi itu penting. Dan ini ketulusan ini bukan hanya pada adik sendiri. Tapi kalau ada di antara teman-teman yang punya karya yang bagus, saya gak insecure. Buat saya, Alhamdulillah, peradaban Indonesia makin tinggi. Makin banyak penulis. Senang banget gitu. Itulah kenapa saya membuat Forum Lingkar Pena. Yang kemarin di Tangga Cantik ulang tahun ke-25 gitu. Karena saya bahagia. Semakin banyak penulis, apalagi yang berkualitas, gak iri, gak insecure, gak bahagia. Bahagia banget gitu. berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya, saatnya saya juga menulis, mungkin, sebaik mereka. Semoga bisa lebih baik. Begitu. Dan saling mendoakan dan suportif. Saling mendukung. Itu yang paling penting. Jadi gak boleh ada sirik-sirik iri dengki, itu harus dihapuskan dari dunia ini. Dan teman-teman gak tahu betapa saya irinya dengan seorang Helvitiana Rosa. Kalau tahu ya, sedikit ini kenapa jadi kayak Forum KKAD ini, gara-gara mau lidah nih. Tapi, buat saya pertama, Helvitiana Rosa itu guru saya menulis. Jadi yang pertama kali, bukan hanya yang pertama mengajarkan, tapi yang pertama kali, percaya bahwa, ketika kami masih gadis kecil, yang gak punya apa-apa, kemudian datang ke toko buku, saya tanya kakak saya, saya bisa gak ya, adek, nanti baca buku-buku yang di sana. Saya sakit jantung, paru-paru, begar otak, saya punya tumor ada lima, dioperasi masih ada lagi. Dan kakak saya bukannya, deh, udahlah kamu tahu diri, kamu sakit. Kita miskin, udahlah gitu ya, sederhana aja mimpinya. Tapi waktu itu yang dia katakan adalah, bisa deh, nanti kita tidak hanya akan membaca buku-buku yang di sana, tapi kamu juga akan menuliskannya. Itu buat saya sesuatu banget gitu loh, pemantik mimpi pertama gitu. Dan sampai sekarang, salah satu yang saya... Judul cerita, pemantik mimpi pertama. Ya, pemantik mimpi pertama ya. Jadi salah satu yang buat saya, apa ya Dan, saya dulu besar dengan bayang-bayang Mbak Helvi Tiana Rusa, saya kira Maulida tahu ya, karena Mbak Helvi udah repel, di majalah Anido, cerpen-cerpennya, cerbungnya ada di Sabili, di Intilak, di Umi, di Anido, banyak banget gitu. Sementara saya siapalah gitu waktu itu. Jadi, saya dikenal sebagai adiknya, adiknya Helvi Tiana Rusa. Sekarang terbalik, orang-orang, Helvi Tiana Rusa siapa itu? Oh, kakaknya Asmana dia. Nggak kenal orang-orang. Ada zaman yang gula ya, ada zaman yang. Tapi, waktu itu saya gitu, saya adalah istrinya Isa Alamsya, yang anggota Senada, dan adiknya Helvi Tiana Rusa. Jadi, benar-benar dibawa bayang-bayang gitu. Tapi yang saya salut adalah bahwa, Mbak Helvi nggak mengecilkan gitu. Tapi selalu pengen saya maju, selalu kalau ada lomba di ajak untuk ikut gitu. Dan termasuk di novel terbaru ya, nggak tahu teman-teman mungkin komen ini, kakak doang nih kok, ngasih endorsement ke adik. Tapi buat saya, saya percaya kakak saya, dari segi profesionalitas gitu ya, bahwa dia tidak mungkin ngasih endorsement, sementara itu mempertaruhkan kedoktorannya gitu ya. Jadi, buat saya itu. Dan satu hal ya, ketika kami berenang bareng, atau kami naik sepeda, atau kami jalan bareng gitu. Yang selalu saya usahakan curi adalah, saya merasa ini privilege-nya Osman Nadia, saya selalu nanya hal-hal yang terkait sastra gitu. Sampai saya bilang, saya pengen deh, jadi murid duduk di kelasnya, dan menyimak ya, pelajarannya, apa, ajarannya Behal Fitiana Rusa gitu. Jadi itu ya, dan mudah-mudahan, saya sepakat dengan ketulusan itu ya, saya ingin ketulusan ini juga mewarnai, forum lingkar pena, mewarnai KBMF ya, dan mewarnai dimanapun teman-teman berada gitu, untuk menjadi orang yang bahagia dengan kebahagiaan orang lain, dan berduka ketika orang lain juga mengalami kedukaan. Dan salah satu menurut saya tugas orang-orang yang sukses adalah, menggiring, menarik, menjabat tangan orang lain gitu ya, supaya bisa ikut sukses bersamanya. Jadi mudah-mudahan bisa kita lakukan sama-sama. Semangat ya, sarang ya KMD. Baik, ya silahkan, penanyaan berikutnya adalah, oke Mbak Darkasi, silahkan Mbak. Tadi kayaknya belum pakai jiru Bapak, jadi lari dulu ya Mbak. Silahkan singkat saja ya Mbak ya, satu pertanyaan. Aduh, hilang maning. Suaranya masih ada Mbak, jadi silahkan ya. Nah, itu sudah kelihatan Mbak. Ya, saya sudah punya kumpulan serpen, hanya bingung untuk mengirimnya, untuk diterbitkannya itu kemana. Ya, ya baik. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Silahkan, Bunda Helvi Tiana Rosa. Jadi, itu banyak banget di inbox saya. Saya kadang-kadang suka, apa, suka takut kalau buka DM gitu, karena, Mbak, saya sudah punya buku nih, bagaimana caranya supaya Mbak Helvi bisa, bantu menerbitkan, atau bagaimana caranya supaya Mbak Helvi bisa, ikut memasarkan, atau bagaimana caranya supaya Mbak Helvi bisa menerbitkan, dan sebagainya. Tapi intinya adalah, kalau kita sudah, ini di TikTok saya sebenarnya sudah ada tipsnya nih, kalau sudah punya naskah, kita harus ngapain. Akunnya apa nih, akun TikToknya apa nih? Akunnya kamu puisi. Kamu puisi, oke. Kamu puisi, jadi, di situ saya sampaikan bahwa, kalau memang kita sudah memiliki karya, yang perlu kita lakukan adalah menerbitkannya. Bagaimana cara menerbitkannya? Usahakan kita menerbitkan, gak keluar uang sendiri dong, kita, intelektualitas kita, sudah, kita transfer, waktu kita sudah kita transfer, untuk menjadi sebuah buku. Ya, kecerdasan kita, dan banyak hal ya, sudah kita transfer, energi kita gitu, masa kita harus bayar ketika kita menerbitkan karya. Nah, jadi usahakan bisa, usahakan karya kita bagus, sehingga penerbit, mau menerbitkannya. Ya, jadi saya, karya-karya pertama saya, semuanya penerbit, dan saya gak pernah, sebelum saya punya karya, saya udah punya, sekitar 100 cerpen lebih, ya, tapi buku pertama saya, tahun 90-an, saya sudah punya sekitar 100 cerpen lebih, tapi buku pertama saya baru terbit tahun 97. Saya sabar, orang gak percaya saya, saya ke penerbit, ke beberapa penerbit, ditolak, ini gak tren, tren sekarang gak seperti ini, apalagi nulisnya islami begini, enggak, saya ditolak, dan sebagainya. dan saya bawa ke penerbit satu, karena saya yakin, kualitas karya saya. Jadi, sebelum Anda bawa ke penerbit, pastikan, karya Anda memang layak untuk kualitas. Memang berkualitas, dan relatif berbeda, dari karya-karya yang sudah ada. Ya, walaupun mungkin, apa nama, pasarnya, barangkali memang, kira-kira seperti inilah, romans juga, misalnya. tapi Anda punya ciri khas sendiri, dan ceritanya menarik. Jadi, pastikan itu dulu. Kadang-kadang, kita semua punya potensi menulis sebenarnya, dan kita semua bisa menulis buku. Tapi, kita harus pastikan dulu. Kalau bisa nih, Mbak, siap, Mbak Darkasih ya? Mbak Darkasih, mungkin, minta teman yang mengerti, untuk membaca dulu. Minta endorsement dulu. Minta, orang-orang yang mengerti tentang, kalau misalnya bukunya buku sastra, orang yang mengerti tentang sastra, misalnya novel. Orang yang mengerti tentang novel, atau misalnya memang, pembaca novel, ya sering, dan sebagainya, itu minta dia baca. Minta kasih tanggapan. Seperti itu. Jadi, gak hanya dari kita, berdasarkan itulah kita bawa ke penerbit. Oh, menurut, misalnya, menurut Terelye, novel saya bagus sekali. Misalnya gitu ya. Atau menurut teman saya, Markonah, ini bagus sekali, tulisan saya, dan sebagainya. Jadi, kita punya bekal. Kalau perlu ada kumpulan endorsement. Dulu saya ketika membawa, ketika Mas Gaga pergi, ketika Mas Gaga pergi kan tahun 92 saya tulis. Tapi itu baru terbit tahun 97. Itu saya bawa, saya kumpulkan endorsement dari Pak Sukanto. Pak Sukanto itu dulu redaktur majalah kuncung. Dari Pak Ismail Marahimin, itu dosen saya di UI, yang satu-satunya sastrawan Indonesia yang pernah mendapatkan Pegasus Prize. Dari Amerika Serikat untuk novelnya, And the War is Over. Dan perang pun usai, yang juga menjadi pemenang sayembara Dewan Kesenian Jakarta tahun 77. Dia menulis panjang, Pak Sukanto menulis panjang. Itu pun belum cukup. Belum cukup untuk membuat saya bisa segera menerbitkan. Jadi, nggak usah sedih atau apa, kita usaha minta orang-orang terdekat baca, kemudian kita beranikan untuk kirim ke penerbit. Dan kirimnya jangan semuanya. Kirimnya kalau bisa cuma bab satu sampai bab tiga. Jangan semuanya kita kirim. Kenapa? Karena suka ada penerbit nakal. Ide kita diambil, dia nyuruh penulis lain yang menulis. Ide-nya menarik, tapi penulisnya nggak terkenal. Saya mengalami itu. Ide-ide saya itu diambil, saya mengalami itu. Walaupun ini formatnya televisi ya. Jadi, sinopsis saya, saya bikin gitu, saya kirim ke salah satu televisi swasta, ternyata jadi sinetron gitu. Tapi, dia bilang orang lain yang bikin. Saya nggak dihubungi sama sekali. Jadi, hati-hati kalau kirim ke penerbit. Usahakan, nggak usah full dulu, nanti penerbitnya tertarik. Oh iya mbak, kita bisa ngobrol dulu, atau kemudian apa, terjadi korespondensi. Kemudian kita terbitkan. Dan nanti kalau karya kita sudah terbit, usahakan kita menjadi pemasar buku kita sendiri juga. Lewat berbagai acara, bikin acara jumpa pembaca, ikut bikin workshop penulis, dan sebagainya supaya karya kita bisa lebih dikenal. Bangun branding, bangun citra diri kita. Nah, Asma Nadia ini salah satu contoh penulis yang bisa membangun brandingnya. Contoh lain misalnya, Firsa Besari. Dia bisa sedemikian, membangun gitu. Jadi, puisi dengan musik. Ya, lekat sekali dengan dia. Jadi, yuk Mbak Darkasi, kalau sudah menulis, nah bagaimana komentar orang-orang di sekitar, tentang tulisan Mbak? Itu dulu. Kalau bisa punya komunitas, enak. Bisa diskusi. Ada komunitas menulis, seperti KBMF, kita bisa diskusi. Nah, itu karyanya kalau memang sudah ada di-publish di KBMF, barangkali kalau memang banyak yang suka dan sebagainya, mungkin KBMF bisa bantu untuk menerbitkannya. Ada printing juga, jadi ada penerbitan juga di KBMF ya, nanti lebih detail, nanti bisa nanya sama Mbak Shela, atau nanti Mas Mbak. Makanya semangat yang Mbak Darkasi ya. Iya. Semangat. Dan Mbak Maulida, yang ini tadi, asumah gak cuma romans kok, jadi kalau misalnya baca, bisa baca Jangan Jadi Muslimah Nyebelin, yang edisi terbarunya ada Muslimah Nyebelin di era pandemi ya, siapa yang dapat mahkotanya. Kemudian ada Pesantren Impian, sama Bidadari Berbisik, mudah-mudahan berkenan membaca ya, selain Cinta Mahaluas yang baru tayang kemarin di aplikasi KBMF ya. Silahkan berikutnya, saya juga cukup romans, cukup romantis. Dan follow juga Bunda Helvi Tiana Rosa ya, di KBMF ya, beliau ada akunnya, dan banyak buku-bukunya yang, pertama, gratisannya banyak ya, gratisnya banyak, silahkan kita bisa belajar lebih banyak, ketika membaca karya penulis-penulis yang hebat ya, seperti Bunda Helvi. Baik, berikutnya silahkan, Mayli Nurudina, Nurudina, silahkan sayang. Satu pertanyaan, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurutnya, apa, ini, kan untuk menulis, menulis itu kan butuh proses ya, Bund, bagaimana sih, untuk ini, sudah ada tamparan, sudah ada orang tua, itu bagaimana, Bund, untuk menjelaskannya. Sedangkan, proses menulis itu, tidak sehari, dua hari, gitu. Mana pembuktian, kan tadi Bunda, Bunda Helvi kan bilang, ada pembuktian, Sedangkan, yang saya alami itu, orang tua saya itu, mana tulisanmu, mana pembuktian, kau apa-apa menulis, mana, gitu. Sedangkan, saya belum bisa, belum bisa, mau wujudkannya, gitu. Dengan, saya masih menulis. Kamu sudah berapa lama menulis, Mayli? Ya, kita, ada, sebulanan, dua bulanan, Bund. Oke, ya, kalau kamu bilang, kamu sudah menulis 16 tahun, saya, saya syok. Gak apa-apa ya, baru sebulan, dua bulan, insya Allah ya, tetap semangat ya. Apa namanya, sebenarnya, sudah, sudah lama, waktu masa kuliah, kemarin, itu pun saya, tapi, apa namanya ini, ini, sedikit-sedikit, gak apa-apa. Baik, silahkan Bunda Helvi. Jadi, memang, kalau kita melihat orang yang sukses, di bidang penulisan, dia sukses, dia pasti menempuh jalan, yang, tidak mulus, jarang sekali yang bisa mulus. Ya, itu, itu yang saya katakan, misalnya, jarang sekali ada orang seperti Andrea Hirata, satu karya langsung meledak, kemudian langsung terkenal, gitu ya, jarang ada seperti Ayu Utami, ikut saimbara sekali, langsung, terkenal, gitu ya, biasanya, yang selalu dialami oleh penulis, adalah proses yang berliku, dan terjal, berdarah-darah, ya, seperti itu. Itu yang saya dan Asma alami. Nah, tapi kalau misalnya ada yang baru menulis, kemudian baru menulis sebulan, kemudian bisa terbit bukunya, ya Alhamdulillah, ada yang mengalami seperti itu, gitu. Tapi memang, sunatullahnya gak seperti itu, gitu, memang ada jalan yang memang, berliku-liku, ajam ya, terjal, dan seperti itu, gitu. Jadi, kalau baru satu dua bulan menulis, kemudian ditanya sama orang tua, ya, semua kan butuh proses, kita jawab dengan yang baik. Dan di samping itu, tentu kita juga harus terus membuktikan, mungkin kita bisa coba untuk mengirimkan, karya kita ke media, walaupun itu media online. Kemudian, mungkin, kita coba, untuk mulai, menyecil satu hari, misalnya, dua, tiga halaman, dan sebagainya, gitu ya. Kalau bisa, kita bikin tulisan anak dulu, barangkali, mungkin bikin kumpulan cerpen anak, itu lebih mudah untuk, lebih cepat selesai, dan lebih mudah untuk diterbitkan, barangkali, novel anak. Nah, apa yang lebih mudah, dan bisa lebih kita, kita mulai dari itu, silahkan, gitu. Karena gak semua penulis, langsung menulis yang, apa, yang hebat, gitu ya. Seperti misalnya saya, saya proses penulisnya, pertama pasti nulis puisi. Di media itu, saya pertama kali nulis puisi. Kemudian nulis cerpen, kemudian nulis novel, baru kemudian nulis drama. Ya, jadi, macam-macam, gitu. Dan, gak perlu patah. Ya, kalau yang dituntut oleh orang tua adalah, uang dari hasil menulis, maka yang mungkin bisa kita lakukan sementara ini, adalah selain kita menulis, ya, kita punya usaha yang lain. Usaha yang lain, apa sih, apa, dagang-dagang hijab, atau apa, gitu. Sehingga, tidak melulu, mengandalkan menulis dulu, gitu. Karena kita kan juga baru belajar nulisnya. Atau jadi dropshipper buku, Jadi dropshipper buku. Jadi dekat-dekat dengan dunia buku, belajar-belajar, terus itu. Bisa, apa, bisa sambil baca buku ya. Sambil baca buku, gitu, sambil kita menjual buku, seperti itu. Jadi selalu ada cara bagi orang yang punya tekat yang kuat. Yang menurutkan tekatnya kuat, terus menulis, gitu. Dan, saya sekarang, saya menulis itu di media, mulai dari 9 tahun. Jadi 9 tahun, tulisan saya pertama dimuat di media. 13 tahun, dari 9 tahun itu, ke usia 13 tahun, baru menang lomba menulis. Tingkat nasional. Waktu itu saya ingat, lomba menulisnya itu tentang, puisi tentang hutan. Gitu. Itu waktu saya SMP. Nah, setelah itu, saya umur 18 tahun, saya pakai hijab. Ketika saya pakai hijab, walaupun tulisan saya itu sudah wira-wiri, di koran-koran dan di majalah anak, gitu ya. Umur 18 tahun, saya tetapkan itu sebagai profesi saya. Nah, ini, mungkin jarang orang yang seperti ini, Menetapkan di dalam diri, profesi saya adalah penulis. di usia saya sekarang. Itu menanamkan tekad. Jadi, saya pada usia 18 tahun, saya sudah bilang, nanti kakak mau jadi penulis. Bilang sama ibu saya. Walaupun, penulis bisa digandeng dengan profesi yang lain. Ya, penulis yang dosen kayak saya, misalnya. Ya, penulis yang presiden. Penulis yang pemain basket. Silahkan, gitu. Tapi intinya adalah, ternyata kita bisa loh, di saat muda, betul-betul menetapkan cita-cita kita. Itu sih, saya dan kemudian. Tapi buku saya, ya, buku pertama saya, itu baru terbit, baru terbit itu, barengan ketika saya meluncurkan atau mendirikan forum lingkar penat. Itu pada saat saya usia 27 tahun, di tahun 1997. Ya, dan Mbak Meli, jangan, dan buat teman-temannya, jangan patah, atau jangan menyerah gitu loh. Karena, sebetulnya kehadiran aplikasi seperti KBMF ini, ini ruang yang, harus dimanfaatin banget gitu loh, untuk menulis gitu, setiap hari. Karena kita bisa, memasukkan perbab kan, kita bisa bikin cerita bersambung gitu kan ya, kita kumpulkan dulu, sampai mungkin 10 bab. Nah, habis itu kan, biasanya, monetisasi itu dimulai bab ke 10 ya, atau bab ke 11 ya. Jadi setelah itu, kita cicil tuh, setiap minggu ya, teman-teman yang memfollow Asma di KBMF, saya kemarin atau dua hari lalu, saya membagikan tips tentang, apa bedanya ketika kita menulis di platform, itu panjang tipsnya ya, dan apa yang bisa kita lakukan, untuk mempromosikan karya kita di platform ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat dari situ. Dan satu lagi ya, KBMF ini benar-benar, please dimanfaatin banget gitu. Kenapa? Melalui KBMF ini, hilang yang namanya seleksi, yang biasanya ada di penerbitan. Jadi sudah tidak ada alasan lagi, sebetulnya bagi kita, untuk tidak memiliki karya yang diterbitkan. Karena di KBMF, semua bisa menjadi penulis, dan semua bisa menjadi penerbit. Tinggal nanti bagaimana teman-teman, rajin, aktif, mempromosikan link, dari ceritanya, di berbagai grup, dan WhatsApp, dan social media, yang teman-teman miliki. Gitu ya. Oke, Bunda Alfi, terima kasih. Selanjutnya saya ke Mas Samsuto dulu deh, ke cowok dulu ya, silahkan. Kita lewat dikit gak apa-apa ya, Kak ya? Gak apa-apa, santai aja. Isoman ya? Maaf ya. Assalamualaikum, Bunda Alfi dan Bunda Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Samsuto? Alhamdulillah, baik, Mbak Asma. Semoga saya selalu, Bunda berdua, berburu luar biasa. Tadi, saya, terperanjut ya, dengar, salah satu tim menulis itu adalah, berhenti di saat kita enak-enaknya itu. Nah, saya Bunda Alfi butuh, penjapan yang lebih gitu kan, karena, ini jujur, ini kejutan buat saya gitu. Biasanya kalau saya nulis lagi adaan aja, itu gak berhenti. Terima kasih, Bunda Alfi. Ya, silakan, Kak Evie. Ya, itu sebenarnya, itu kan tadi dari, kutipan dari Hemingway, dan, kita perlu coba, rasanya kita perlu coba. Memang, sebagian besar penulis, itu gak mau berhenti, ketika dia memang, oh orang lagi mood-moodnya gitu loh. Orang lagi asik-asiknya gitu. Tapi mungkin kita harus lihat, jam, kita harus lihat, ini udah jam berapa nih, saya nulis udah berapa lama. Masih maksimal gak ya? Jangan sampai kita kelelahan, ya, secara fisik maupun secara mental. Mungkin itu juga yang dimaksud oleh, Hemingway tadi, karena dia bilang ketika otak kita lelah, besoknya kita gak bisa nulis. Besoknya kita berhenti tiba-tiba gitu. Karena kita udah kelelahan. Jadi, tinggalkan daya tarik itu, untuk dilanjutkan esok hari. Tinggalkan lagi daya tarik yang esok hari itu, untuk dilanjutkan lusa. Jadi setelah kita menulis beberapa bagian, sebagaimana pada umumnya, penulis misalnya, satu hari bisa nulis berapa halaman sih? Oh, saya biasa 10 halaman. Oh, saya biasa 20. Oh, saya biasa 5. Ya, mungkin ada jeda-jeda di situ yang udah tinggalin dulu. Nanti mungkin balik lagi. Karena, wah, lagi asik-asiknya nih. Seperti itu. Tapi itu kan hanya dari Hemingway. Dari penulis yang lain mungkin ada lagi. Itu salah satu tips dari Hemingway aja, untuk letters block. Gak harus diikuti juga, gitu ya. Artinya penulis-penulis yang lain, punya tips yang berbeda. Tadi Haruki Murakami, kamu harus larut dengan cerita kamu. Makanya ketika kita menulis, saya ingat ketika saya menulis, sebagian besar cerpen saya, tokoh saya di situ menangis, saya ikut nangis. Tokoh saya itu bahagia, saya ikut bahagia. Larut. Jadi ada beberapa cara. Itu hanya salah satu tips, karena menurut saya menarik, saya ambil dari Hemingway. Apalagi dia pernah memenangkan hadiah Nobel, yang lepas dari bahwa dia, meninggal karena bunuh diri. Tapi itu tips yang diikuti, atau dilakukan juga oleh Alim Sudio. Alim Sudio juga pernah menjadi guru kita, di acara belajar dari bintang, yang dia bilang, kalau nulis skenario, dia juga biasanya melakukan itu. Jadi dia berhenti, tidak ketika sudah gak ada ide lagi, tapi dia berhenti dengan menyiksakan satu ide. Kenapa? Mungkin salah satu alasannya, karena biasanya kita menghabiskan banyak waktu, untuk memulai menulis. Jadi minimal dengan sudah ada ide tadi, kita sudah tahu apa yang kita harus mulai, untuk berikutnya, hari berikutnya, ketika kita malah menulis. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Oke, Mbak Ayu Firda. Silahkan. Satu pertanyaan, Mbak. Singkat saja, saya masih pengen kalau bisa, menggapai dua pertanyaan lagi. Tumpung ada, Bunda Harus. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, tadi kan Kak Helvi sama Kak Asma kan, bilang seorang penulis itu kan harus punya ciri-cirinya sendiri ya. Nah, saya itu kan newbie ya, maksudnya itu baru belajar menulis gitu. Bagaimana cara untuk mengeluarkan ciri kita sendiri gitu. Seperti apa gitu. Sedangkan kan, ya mungkin ilmunya sambil berjalan. Ilmunya kita sambil berjalan gitu, sambil kayak otodidak, tapi kita tuh masih belum bisa menemukan ciri khasnya diri kita sendiri gitu loh. Kadang-kadang, ah, pengen seperti ini, pengen seperti ini, pengen seperti ini gitu. Jadi masih belum bisa menemukan, gimana caranya, untuk menemukan ciri khas kita sendiri gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka nih dengan audiens hari ini ya, karena kita tidak dipanggil bunda, tapi dipanggil kakak. Terima kasih Ayu. Iya, silahkan. Jadi, apa, Ayu merasa belum menemukan ciri khas dirinya sendiri gitu, apalagi kan masih baru, masih newbie gitu. Betul sekali. Jadi, dalam proses kita menemukan ciri khas kita sendiri itu, kita kadang-kadang terpengaruh. Saya sangat pernah ke Sapardi-Sapardian ketika menulis puisi. Saya pernah ke Sutarji-Sapardian. Saya pernah ketika menulis cerpen ke Danarto-Danartoan. Dan ketika menulis novel, saya juga pernah melihat keputuhi jayaan kayak gitu ya. Jadi, terpengaruh oleh sastrawan-sastrawan favorit kita. Itu sering terjadi. Nah, ketika lomba menulis puisi, misalnya saya jadi juring, saya lihat banyak kok ini ke-health-health-an banget. Ini banyak yang ke-health-health-an. Atau ketika novel, ini ke Asma Nadia-Asma Nadiani. Tapi, nggak apa-apa. Di awal, ya jadi proses menulis itu, kalau kata Pak Ismail Marahimin, almarhum dosen saya ya, yang percaya banget saya itu pintar nulis. Dia punya mahasiswa 98, 98 orang di kelas, yang pada pertemuan ketiga, semuanya mengundurkan diri tinggal 13 orang. Termasuk saya. Karena tiap minggu harus nyetor tulisan. Harus nyetor cerpen setiap minggu. Cerpen yang selesai kepada dia. Salah satunya saya. Nah, Pak Ismail Marahimin ini kemudian memberi satu tips, satu teori cara menulis cerpen. Seperti apa? Jadi, dia menunjukkan sebuah cerita. Kemudian dia bilang gini, tirulah cerita ini. Cerita ini, kisah ini bercerita tentang seorang adik kakak. Yang kemudian salah satu dari mereka terpisah. Karena meninggal. Bikinlah cerita seperti itu. Jadi, kita disuruh bikin cerita seperti itu. Tentang dua adik kakak yang berpisah. Ceritanya terserah kamu, tapi temanya tentang itu. Dan minggu depan dikumpulkan. Saya bikinlah ketika Mas Gagak pergi, itu tahun 92, itu tugas kuliah. Jadi, kita nggak pernah tahu ya, kapan karya kita itu meledak, di-filmkan, dan sebagainya. Itu tahun 92. Itu tugas kuliah Pak Ismail Marahimin. Dan ketika dia baca, dia bilang, healthy ini bagus sekali. Ini asli kamu. Sama sekali tidak mirip siapapun. Bahkan tidak mirip contoh. Jadi, ada satu cerpen yang memang menjadi contoh buat kelas itu. Tentang kakak adik. Tentang kakak adik yang memang sangat dekat, kemudian kakaknya meninggal. Gitu. Nah, kita semua disuruh bikin cerita yang berbeda, tapi meniru itu. Jadi, kalau kata Pak Ismail Marahimin, yang namanya artis, pelukis, pelukis itu dia meniru. Kalau dia tidak meniru alam, dia mencoba untuk meniru lukisan-lukisan yang bagus, itu untuk membuktikan dia bisa. Maka seorang sastrawan, seorang penulis, pada hakikatnya dia melukis. Hanya dengan kata-kata. Dan kemudian, cara efektif untuk belajar adalah, tiru. Itu yang pertama, diajarkan Pak Ismail Marahimin. Tiru dulu. Coba healthy, kamu lihat Putu Wijaya. Coba kamu bisa niru nggak Putu Wijaya? Coba lihat Budidharma. Coba kamu lihat, coba kamu bisa lihat nggak teknik penulisannya? Kamu bisa niru dia. Lama-lama, karena saya baca, udah narko, baca Putu Wijaya, baca A, B, C, Z. Begitu banyak sastrawan, akhirnya kemudian saya menemukan diri saya sendiri. Berdasarkan pengayaan dari membaca banyak karya. Dan akhirnya saya punya ciri saya sendiri. Yang Danarto nggak punya, Putu Wijaya nggak punya. Ya, ciri saya sendiri. Saya nggak kesapar-bisapar dian lagi, seperti waktu awal-awal baru menulis puisi. Saya menemukan diri saya sendiri. Jadi memang pertama caranya, kita mengamati, kita membaca, kemudian kita bisa latihan meniru, kemudian melawan. Ini dalam penulisan artikel. Salah satu tips yang diajarkan oleh Pak Ismail Marahimin. Oke, kamu mau latihan menulis artikel, tapi kamu bingung. Ambil salah satu artikel, dan kamu lawan artikel itu. Coba kamu nulis, kamu lawan artikel itu. Jadi misalnya, waktu itu dia memberi kepada kami di kelas itu artikel tentang adopsi anak Indonesia oleh orang asing. Tentang pro dan kontra. Di artikel itu pro, daripada di sini kelaparan dan sebagainya. Jadi pro, supaya dapat pendidikan tinggi. Nah, kami di kelas disuruh melawan artikel yang sudah dimuat di salah satu media terkemuka. Kami lawan. Dia seneng kan, dia ketawa-ketawa, ini bagus nih lawannya. Ayo, kita bikin artikel baru lagi. Lawan sekarang artikel ini. Itu ada artikel tentang olahraga tinju. Apakah olahraga tinju berhadap dan baik. Jadi di artikel itu, olahraga tinju, itu olahraga yang baik. Kita harus melawan. Nah, ternyata cara-cara seperti itu, itu menarik gitu. Untuk dicoba. Dan pada akhirnya kita bisa menemukan ciri kita. Pertama meniru, kedua melawan. Itu menjadi teknik yang diajarkan oleh Pak Ismail Marahimin di S1, di UI. Yang saya sempat ikuti dan dapat nilai A dari bu. Jadi nanti lama-lama kita akan, semakin banyak kita membaca karya orang, kita semakin gak meniru. Tapi kalau kita hanya membaca karya satu orang, dari dulu baca puisinya Sapardi, kemungkinan besar kita akan meniru Sapardi. Sadar atau tidak sadar. Kemungkinan besar tidak sadar. Tapi kalau kita membuka cakrawala kita, dan kita menulis karya, kita sudah membaca makin banyak karya, dari semuanya itu kita bisa betul-betul meramu, kemudian mengambil salipatunya, dan mempertemukannya dengan karakter kita. Gaya kita sendiri. Jadi, gaya bahasa penulis itu terbentuk dari itu tadi. Dari wawasannya, dari pengetahuannya, dari bacaannya. Jadi memang, membaca dan menulis itu adalah seperti sepasang sepatu. Harus barengan. Gak bisa menulis saja, tanpa membaca. Wassalam. Ya, gak bisa. Membaca, menulis itu harus barengan. Jalan. Disitulah kita kemudian membentuk diri kita. Tapi karakter seorang penulis, itu diciptakan bukan sekedar dari banyak bacaannya, tapi dari karakternya sendiri. Dari tempaan, apa yang dia alami, latar belakangnya, latar belakang budayanya, harapan-harapannya, semua seputar tentang diri dia, itu kemudian ideologinya, itu semua berpengaruh di dalam karyanya. Karena itu saya termasuk orang yang tidak setuju, bahwa kita tidak boleh melihat penulisnya, kita hanya bisa melihat karyanya saja. Ini aliran strukturalisme. Yang hanya melihat karya. Struktur karya saja yang dilihat. Tapi sebenarnya karya itu tidak lahir dari ruang kosong. Karya itu lahir dari latar belakang penulis. Latar belakang budaya, ideologi, pendidikan. Dan juga dari wawasannya. Jadi kalau kita merasa membaca karyanya, kita merasa, gue merasa bodoh banget baca karya ini. Mungkin penulisnya memang kurang baca. Gue merasa sebel banget baca dialog, dialognya kayak gini banget. Mungkin memang penulisnya kurang berempati. Gitu. Jadi kita bisa melihat, itu yang sering saya katakan, kalau mau tahu Taufik Ismail seperti apa, baca karyanya. Mau tahu Asma Nadia seperti apa, baca karyanya tidak bisa sembunyi kok. Harapannya, keinginannya, gambaran dia tentang sesuatu, pendapat dia tentang sesuatu, barangkali terselimuti, tapi ada dalam semua karya penulis. Begitu juga karyanya. Kira-kira begitu. Jadi apakah Asma Nadia sebetulnya punya mimpi-mimpi gelap seperti Ajeng terhadap galang di Cinta Mahaluas? Baca karyanya ya. Baik, Bunda Helvi, saya boleh satu lagi gak? Ini kayaknya ada penanya dari Gunawan Palu, kamu tinggal di Palu gak? Nganggu kalau kamu memang tinggal di Palu. Saya minta ngangguk, Masnya bingung. Gunawan, halo Palu. Iya, dari Palu Mas Gunawan. Iya, di Palu. Oke, silahkan. Boleh deh dari Palu ya. Terakhir ya, penanyaan terakhir ya. Saya mohon maaf buat teman-teman yang lain ya, karena ini banyak sekali yang ingin bertanya ya, dan saya kira selama kita mengobrol ini, saya kira Mbak Maulida juga makin terjawab ya. Ada dari Maluku juga tuh. Kita terima satu lagi dari Maluku nih ya. Jadi, kenapa saya iri sama Helvi Tiana Rosa dengan wawasan seperti itu, gimana saya gak ngiri gitu. Dan lucu sih, kita bisa di kolam renang, ngobrolin tentang sastra gitu, tentang penulisan gitu ya. Ya, Kakak juga belajar banyak dari adik, emang dikira adik doang banyak-banyak. Jadi, jadi itu luar biasa ya. Silahkan Mas Gunawan, satu pertanyaan Mas. Anda dipilih karena ada dari Palu loh. Bukan karena gender, bukan karena yang lain, tapi karena dari Palu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya Bunda disini, Alhamdulillah saya kan sudah menerbitkan beberapa novel begitu Bunda. Jadi, ada satu kendala yang saya rasakan ini, pada saat, pada saat menulis itu, sini kan, meskipun sudah ada karya, pada saat kita menulis kembali, itu ada ide-ide yang ada kita, ini apa, ide yang kita dapatkan, itu terkadang kita sulit, apa, sulit untuk mengembangkan ide tersebut Bunda. Jadi, pada saat kita sulit mengembangkan ide tersebut, itu terkadang menjadi, apa namanya, yang namanya writer's block Bunda. Jadi, bagaimana cara kita, untuk mengembangkan ide tersebut, sehingga tidak stuck di tempat itu saja Bunda. Oke, silahkan Kak Fy, kita jawab singkatlah. Ide cerita atau alur cerita nih? yang ditanya. Kayaknya mengembangkan ide. Ide itu kita mau kembangkan, tapi, kayak, apa namanya, sepertinya sulit begitu Bunda. Apa, sulit untuk kita kembangkan, menjadi sebuah alur cerita, yang bisa, apa namanya, kita singklangkan dengan ide tersebut Bunda. Baik, mungkin yang harus diperhatikan Gunawan ini ya, Kak, planning ceritanya ya, untuk membuat cerita, apa, membuat rangka dari ceritanya gitu, sehingga kalau tanpa membuat rangka, baru ada ide, kayaknya langsung jump gitu, mungkin agak sulit ya, gimana Bunda Helvi? Ya, kalau untuk novel juga. Makanya guru bahasa Indonesia kita itu, dari dulu itu, suka menyuruh kita untuk membuat kerangka cerita. Dan, kita kesal sekali, kalau disuruh membuat kerangka cerita. Iya kan, saya juga terima kasih. Sampai sekarang, kita masih belum bisa bikin kerangka cerita. Karena saya tidak, tidak sempat membuat kerangka cerita, tapi memang, untuk pemula, itu bagus. Jadi, misalnya dari kita mulai membuat sinopsis, jadi kita dapat ide, cobalah untuk membuat sinopsisnya, dalam, lima kalimat, atau premis ya, mungkin ini. Buat premis, atau buat, katakanlah sinopsis, kalau yang umumnya sinopsis. Sinopsis dalam setengah halaman, cerita kita. Nah, kemudian, setelah itu, coba kita buat plot. Kita kembangkan menjadi plot. Misalnya, plot itu adalah sebab akibat yang terjadi di alur cerita. Itu plot. Jadi beda dengan alur. Ya, di dalam alur, pasti ada plot. Nah, plot ini sebab akibatnya. Nah, kembangkan itu, bikin poin-poinnya. Nanti kita akan bisa akan tahu. Tapi sebenarnya, ide, ide itu, kan kita bisa dapat dari mana-mana ya, saya pernah mengatakan 10D plus. 10, yang 10 plus ya, 10D plus. Sesuatu yang dilihat, didengar, diraba, diterawang, dibaca, ditonton, dirasakan, diimpikan. Ya, diobrolin ya. Pokoknya, DD plus itu, itu semua bisa jadi ide kita. Tinggal bagaimana kemampuan kita menyerapnya. Jadi, mengembangkan ide, itu terkait dengan seberapa banyak kita bisa menyerap. Dari semesta ini. Ketika kita keluar, kita melihat cahaya matahari. Kita melihat pagi. Kita melihat warna hijau yang bergradasi. Itu banyak gitu. Kita merasakan cuaca seperti apa gitu ya, dan lain-lain gitu. Itulah sebabnya tadi Haruki Murakami, mengetahkan, sering-sering keluar gitu. Untuk bisa merefresh ide kita, dan mendapatkan inspirasi. Seperti itu. Jadi, saran saya sih, untuk pengembangan ide, misalnya ide-nya yang nang ini, pengembangan ide-nya Anda harus lari ke plot. Makin banyak kita membaca, makin banyak kita menonton, kita punya ide-ide yang makin, makin mendesak-desak kepala kita. Dan bagaimana kemudian itu menjadi puzzle, dan kemudian kita, masukkan satu persatu. Bahkan untuk mengembangkan plot itu lagi, kita juga bisa bikin, dalam novel kita, pohon cerita. Pohon cerita, pohon tokoh maksud saya. Pohon tokoh. Si A nanti ketemu dengan si B, hubungannya apa, dia menikah, oh ini hubungannya di masa lalu, ini seperti itu, kita bikin semacam skema, skema tokoh gitu ya. Seperti itu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Dan satu hal sih, buat teman-teman ya, mau teman-teman pas dapet ide, pengen nulis kerangka, atau dari kerangka pengen dikembangkan, atau bikin karakter, atau apapun ya. Satu hal, jangan berjarak dari laptop. Ketika kita berjarak dari laptop, akhirnya yang ada cuma menghayal-menghayal aja gitu. Tapi, langsung nulis di HP. Langsung nulis di HP. Iya, iya. Tapi kalau yang ade biasakan tuh gini, jadi meskipun buntu, gak tahu mengapain gitu, kayak hari ini ade diminta satu, bukan hari ini sih, berapa hari lalu diminta satu produser, untuk bikin sinopsis gitu, satu cerita. Dia pengen bikin satu lagi. Kenapa? Iya, selamat. Belum, 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 belum ya. Bikin gitu. Saya tuh gak punya ide gitu, sama sekali gak punya ide, tapi saya menulis ketika saya tidak punya ide gitu. Tetapi yang terjadi kemudian, besoknya, saya punya ide lagi, yang bisa menyempurnakan ide yang kemarin gitu. Sampai akhirnya ada sekitar enam halaman ya, sinopsis untuk sinetron, yang mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan. Jadi, buat teman-teman itu ya, kemudian satu lagi, tadi Bunda Elfi bilang untuk melihat ke sekitar gitu ya, memanfaatkan panca indera kita gitu, dan kita seringkali tanpa kita sadari, kita memenjarakan, membiarkan ponsel itu memenjara panca indera kita gitu, dan itu sayang banget gitu. Kita akhirnya gak melihat tokoh-tokoh orang-orang ya, sosok mungkin yang menarik di sekitar kita, dialog yang mungkin seru sebetulnya gitu, untuk jadi inspirasi novel gitu. Jadi memang kita harus... penulis yang baik, penulis yang baik itu memang penulis yang baik. Iya, baik ya. Oke, oke deh. Karena Mas Dar... Gimana, Kak? Gak apa-apa ya? Tapi masalahnya, Mas ini beneran dari Maluku. Iya, ini Mas Darno nih dari Maluku. Mas Darno? Iya, silahkan Mas. Satu pertanyaan singkat aja. Kalau bisa dalam satu kata. Gak mungkin ya. Silahkan Mas Darno. Ya, terima kasih, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama-tama, Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Malam ini, entah mimpi apa begitu, kita ketemu sama Bunda berdua ya. Ya, pastinya bukan mimpi digigit ular, pastinya. Iya, kebetulan tadi dapat link dari istri, suruh ikut. Iya, yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan pemilihan diksi begitu ya. Kadang, kalau suka baca tulisan penulis-penulis hebat gitu, di bab pertama, ke bab kedua, dengan menceritakan kondisi yang sama, tapi kemudian kita tidak menemukan ada pengulangan-pengulangan. Enak begitu. Nah, ini yang barangkali ada sedikit apa ya, kendala buat saya begitu ya, terkait dengan diksi begitu. Kira-kira ada tips apa begitu, supaya kemudian terkait dengan diksi ini bisa disiasati begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ya, saya kira Rabu depan itu semua langsung nulis. Nenima dari Semarang. Mbak Noni ya, dari Bali. Nanti ini yang paling jauh. Silahkan, Kak Evi. Iya, Mas Darno pertama, salam buat istrinya yang sudah memberikan link ya. Salam dari kami. Mengenai pertanyaan itu tadi, coba cek moderator Asma tadi pertanyaannya apa? Iya, jadi misalnya kayak dari bab pertama, bab kedua, tidak ada pengulangan pengarang terkemuka seperti itu. Tapi sebenarnya ada juga yang memakai pengulangan, tapi sebagai teknik. Nah, itu harus kita bedakan. Sebagai teknik. Misalnya di buku-buku Putu Wijaya, di Cerpen Putu Wijaya. Jadi, kalimat pertama yang dipakai, atau bahkan di dramanya, naskah drama adu, misalnya Putu Wijaya, itu bagian pertama pembukaannya itu, nanti di akhirnya begitu juga. Menandakan bahwa siklus kehidupan itu, berlangsung dan tidak selesai. Nah, ini pengulangan yang disengaja. Misalnya kalimat-kalimat diulang secara sengaja. Misalnya kalau dalam puisi, itu ada misalnya, pahlawan tak dikenal. Sepuluh tahun yang lalu, ia terbaring di sini. Tetapi bukan tidur. Sayang. Itu kan diulang di tiap baiknya. Itu bukan berarti dia kehilangan kata-kata, tapi untuk efek tertentu. Begitu juga di dalam cerita pendek. Diulang-ulang, tapi ada efek tertentu. Nah, bagaimana dengan yang dimaksud oleh tadi Mas Darno? Ya, betul. Sebisa mungkin. Itu yang dikatakan Gunawan Muhammad. Saya ingat banget ya. Dia pernah mengatakan bahwa, saya kalau selama saya hidup jadi penulis, saya menghindari pengulangan. Di dalam kalimat saya, saya selalu menghindari sebisa mungkin pengulangan. Karena pengulangan itu menunjukkan kita tidak kaya. Kecuali kalau memang itu untuk efek. Efek tertentu yang dilakukan oleh penyair, atau oleh cerpenis, atau oleh novelis tertentu. Jadi memang baiknya, kalau kita supaya banyak kosa kata, supaya kita diksi kita lebih bagus, itu apa sih? Yang pertama menurut saya, jangan segan untuk membuka kamus. Kita kadang-kadang, kita selalu membuka kamus, tapi kamus bahasa lain. Padahal dalam kamus bahasa Indonesia itu banyak sekali kata-kata yang luar biasa, yang keren. Untuk dipakai untuk jadi puisi, atau memperkaya cerita kita. Atau menjadi judul cerita kita. Nah, saya tuh sampai sekarang masih suka baca kamus. Dulu latihan sama anak di rumah begitu. Faiz punya kamus, Nadia punya kamus sendiri, saya punya kamus, terus kita tebak-tebakan kata. Itu banyak sekali. Termasuk kata-kata kuno yang diserap, dan sebagainya. Bahasa-bahasa asing yang sudah diserap, artinya sudah benar-benar menjadi bahasa Indonesia. Kemudian, banyak membaca, itu juga membuat kita akhirnya jadi tahu kata-kata yang kita nggak tahu sebelumnya. Tapi menurut saya, untuk memperbaiki diksi kita, yang paling bagus adalah baca buku-buku puisi. Baca buku kumpulan puisi. Menurut saya. Jadi, jalan pintas, selain membaca kamus, itu untuk diksi yang bagus, biasanya kita lihat dari puisi. Walaupun di novel dan cerpen banyak. Walaupun di novel dan cerpen banyak juga, tapi maksudnya untuk pemula, kita bisa langsung lihat pilihan katanya. Karena kalau puisi itu kan karya yang padat, karya yang sangat padat. Puisi itu. Kita langsung bisa, langsung di tracking-nya gitu, langsung di situ. Kalau novel kan kita baca dulu, baru ini ada bagian yang diksinya luar biasa, ini ada bagian diksinya seperti ini. Nggak semuanya gitu. Tapi kalau di puisi, itu memang sangat selektif diksinya. Jadi kita berlatih. Mas Dano, saya baru tahu hari ini, bahwa ternyata GM melakukan itu. Tapi itu sesuatu yang, saya merasa agak dalam tanda kutip syarap ya, kalau misalnya ada pengulangan. Bahkan saya menghindari, misalnya dalam satu kalimat itu, kata-kata pengulangan yang, ini untuk oleh yang-nya yang nggak perlu. Ya, itu yang dihindari oleh Gunawan Muhammad. Iya, jadi ada itu nggak mau. Misalnya ada ketika kemarin saya nulis, apa, Cinta Mahaluas, saya menemukan bahwa ternyata, wah nih masih ada nih, masih ada, masih ada dalam dua kalimat berurutan, saya pakai ini, dan inilah. Nah menurut saya ini cacat gitu loh. Ini harus saya hindari. Terima kasih Tuhan sampai Cinta Ali gitu ya. Gitu, nah ini gitu. Jadi sebetulnya Mas Darno bisa dengan cara, ini sih ketika mengedit. Jadi ketika menulis, kalau menurut saya nulis aja, tapi ketika mengedit, coba kenali deh kekurangan-kekurangan kita. Misalnya kita sering membuat ungkapan yang sama untuk menjelaskan seseorang sakit. Atau ungkapan yang sama untuk menjelaskan situasi seseorang itu, jatuh cinta misalnya gitu. Maka ketika saya menulis, Assalamualaikum Beijing, kemudian saya menulis Cinta Laki-Laki Biasa, itu kan ada adegan sakit kan. Saya benar-benar melihat karya yang sebelumnya, karena saya nggak ingin membuat pengulangan, meskipun itu di cerita yang berbeda. Jadi ini satu hal lain yang mungkin bisa dilakukan ya. Oke, ini karena Mbak Helfi kakak sendiri, jadi saya agak korupsi waktu, kayaknya maaf ya kak ya. Berikutnya mungkin kita tutup dengan Rizka, dan Mbak Noni masih bertanya kak? Mbak Noni masih bertanya? Mbak Noni masih bertanya? Oke, Mbak Rizka. Mbak Noni Apriani masih ya, jadi silakan dua ini terakhir, kita tampung dulu dua-duanya kak ya, biar nanti tinggal ditutup. Silakan Rizka. Ini Asma Nadian sih ya, kita selalu ketemu di WhatsApp group. Silakan sayang. Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bunda Asma, Bunda Helpi, semoga pada sehat. Amin. Ini Bun, saya lagi mencoba, mencoba menulis, tapi, akhir-akhir ini, kalau ngucap sesuatu itu, pasti sering kejadian, kejadian ke saya, atau ke orang lain, misal, di dalam hati ada, bicara apa, eh ternyata jadi, atau, ke saya pribadi. Nah, jadi, kalau dalam menulis itu, agak takut gitu Bun. misal, menanap, apa, tokoh yang satu, akhirnya mau kecelakaan, jadi agak takut, takut nantinya kecelakaan, atau gimana gitu. Oke, siap, siap. Supaya menghindari, agar tidak ragu-ragu gitu Bun. Gitu aja. Terima kasih Rizka. Kita lanjut ke Mbak Noni. Silakan Mbak Noni. Ini penanya terakhir ya. Ya, silakan. Masih senyap? Di unmute, Mbak. Masih senyap, belum ada suaranya? Ya. Eh, keklik lagi, mungkin admin bisa dibantu. Ya, sudah. Oke. Belum, 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 belum. Ini kita sudah as untuk unmute. Saya sudah coba as untuk unmute, tapi tinggal tidak di, Oke, silakan. Eh, silakan Mbak. Eh, kok kepencet lagi? Tadi sudah sempat bisa Mbak? Ya. Ya, silakan. kok tidak terdengar suaranya Mbak Noni? Belum kedengeran suaranya Mbak Noni? Atau kalau ada apa, dipakai handphone, mungkin dipakai handphone aja. Ya. Belum kedengeran juga. Ya, atau gini, saya silakan, karena saya sudah menyilakan kepada Mbak Noni, untuk bisa diketik ya, diketik di chat ya. Saya coba, coba tunggu dalam waktu beberapa detik ini. Silakan diketik di chat ya. Oke. Ya, jadi saya kira itu yang dari Bunda Helvi ya, dan karena masih ada satu lagi ya, tadi janjinya, saya persilakan kepada Mbak Badiatul Badari ya, ya sebagai penanya terakhir. Silakan Mbak. Sampai kita nunggu di chat ya, untuk Mbak Noni. Singkat saja sayang. Ya, terima kasih Mbak, Mbak Helvi, Mbak Asma, aduh, to be, silakan pertanyaan sih Mbak. Alhamdulillah, saya sudah menulis antologi, dua cerpen antologi, dan saya ditawarkan untuk menulis novel. Tapi, ketakutan saya sangat besar untuk menulis novel, karena banyak sekali dialog-dialog, dan banyak sekali apa ya, kayak misalnya angin berdesir, apa itu ya, deskripsi, deskripsi alam, yang saya belum kuasai. Bagaimana caranya untuk membuang ketakutan itu, dan saya takut tidak laku, dengan novel saya tersebut. Terima kasih. Terima kasih, silakan Mbak Helvi, Mbak Noni, boleh nanti pertanyaannya di chat ya, akan saya bacakan ke Bunda Helvi. Silakan Mbak Helvi. Kalau, kalau menulis ini kan, memang kita makin terasa, kalau kita makin sering berlatih ya. Jadi, kalau kita latihannya kurang, ya kita juga jadinya gagap gitu. Jadi, untuk Badia Tulbadaria, sebisa mungkin, tiap hari latihan menulis. misalnya hari ini, kamu ingin latihan deskripsi. Latihan deskripsi, misalnya, deskripsikan rumah kamu, deskripsikan kamar kamu, deskripsikan pasar di dekat rumah kamu, itu latihan deskripsi aja. Misalnya hari ini, besok saya mau latihan dialog. Dialog, bisa diawali dengan, ingat, dialog apa yang terjadi antara kamu dengan ibu, antara kamu dengan kakak misalnya. Dialog-dialog itu dicatat misalnya. Jadi latihan dialog, seperti itu. Karena menulis, Anda hanya bisa menjadi lebih baik, kalau Anda berlatih. Bukan sekedar membaca karya orang. Kalau nggak berlatih, kita nggak akan pernah, nggak akan pernah, jadi misalnya, hanya untuk niat, menulis buku gitu. Tapi ketika menulis buku, itu sebenarnya kita praktis. Itu juga latihan. Makanya saya selalu mengatakan, sampai sekarang saya masih latihan menulis. Nah, jadi salah satu cara latihannya, adalah latihan deskripsi. Deskripsi aja, wajah nenek seperti apa. Deskripsi kan dalam bentuk kata-kata. Atau bisa kamu melihat lukisan. Coba lukisan itu dideskripsikan, dengan kata-kata. Itu latihan. Dan penulis-penulis buku seperti Kunta Wijaya, dia melakukan itu. Berlatih dengan cara itu. Mendeskripsikan lukisan. Mendeskripsikan jalan di depan rumah. Seperti itu. Dialog. Dialog apa? Kalau kita belum tahu untuk mengulai dialog, coba ingat dialog-dialog yang terjadi di rumah. Susul di dalam kalimat-kalimat. Itu kita berlatih. Coba deh latihannya itu dulu. Dan jangan takut. Makin sering kita berlatih, makin banyak karya yang kita baca, kita akan makin baik. Tapi juga jangan tergesa-gesa. Kalau kita merasa kita masih sangat mentah, lebih baik kita menahan diri. Daripada kemudian, lebih baik kita coba nulis di KBMF. Daripada kita paksakan langsung, apa namanya, menerbitkan dan sebagainya. Coba tes dulu di KBMF. Bagaimana menurut orang lain. Baik, terus pertanyaannya Rizka, Kak Evi, yang takut kejadian kalau dia ini. Oh iya, yang Rizka tadi ya takut kejadian. Itu soal feeling sih ya. Dan kita tentu, baiknya selalu berprasangka baik ya, terhadap Allah gitu. Jadi kita, walaupun tokoh-tokoh kita, kayak misalnya tokoh-tokoh saya juga mengalami, wah apalagi kalau saya nulisnya Palestina, waktu itu Bosnia tahun 1992, pembantaian masal ya, orang muslim di Bosnia. Saya menulis banyak tentang kayak gitu gitu. Konflik waktu itu di Ambulun, Bondi Aceh gitu. Ya, tapi Bismillah. Ya, jadi kuatkan. Kalau bisa, kita wudhu dulu sebelum menulis, tenangkan hati kita, zikir, sholat dulu dua rakaat, ya kemudian baru kita menulis. Dan niatkan, Ya Allah, aku niatkan tulisan ini untuk kebaikan. Ya, jadi kita nggak, nggak apa, nggak selalu bayang-bayang bu, nanti menimpa saya. Nggak, itu kayak yang, apa, Dewi Yul ngomong sama ayah kami ya, kenapa sih semua lagu Pak Amin yang saya bawakan gitu, kejadian sama saya. Itu tentunya. Kalau bukan dirimu, kini baru kau rasa. Itu, itu. Yang nyambung berarti umurnya kayak kita. Ya, itu tentu satu hal yang memang sudah jalannya dari Allah gitu. Tapi, kalau kita ketika menulis selalu syakwasangka seperti itu, itu kita jadinya tidak bahagia ketika menulis gitu. Dan kemudian, kita jadi berkasangka buruk. Jadi coba, coba, wuduk, wuduk, tenangkan diri. Zikir, dan usahakan ketika kita menulis, kondisi kita lagi dekat dengan Tuhan. Lagi dekat dengan Allah. Insya Allah akan hadir karya-karya juga yang bisa mendekatkan kita dengan pembaca, sekaligus mendekatkan kita dengan Allah. Iya, dan kita mulai dengan basmalah juga ya, kaya sebelum kita menulis ya. Baik, saya kira itu, Mbak Noli tadi sudah ada jawab, kak. Insya Allah, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bunda Helvi Tiana Rosa. Aduh, lawatnya sampai 33 menit. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkesan. Terima kasih banyak Bunda Helvi. Terima kasih teman-teman. Kita akan foto bersama setelah ini ya. Tapi jangan mudah menyerat. Tadi Bunda Helvi nulis dari umur 9 tahun, ternyata kemudian baru yang dipublikasikan ya. Yang dipublikasikan ya. Kemudian baru punya buku tahun 97. Itu berarti usia 27 tahun. Sama sebetulnya kita ya. Karena adik punya buku di usia akhir tahun 99 tuh ya. Atau tahun 2000 tahun 2000 ya. Awal tahun 2000 gitu. Saya sendiri menulis tahun cerpen pertama tahun 85. Kayaknya kemudian diterbitkan pertama itu pokoknya tahun 91-92 ya. Ikut penang lomba-lomba ya. Saya punya buku pertama itu baru tahun 99 atau tahun 2000. Jadi pelajaran panjang. Jadi kalau teman-teman belum setahun nulis, belum dua tahun, belum tiga tahun, belum lima tahun, belum sembilan tahun ya. Kemudian bunda punya. Dan sekarang Denny, sekarang kesempatannya banyak banget dulu. Jaman banyak banget. Aplikasi aplikasi NGF, nggak ada webpad. Iya, nggak ada Google loh. Kita riset tengah mati gitu. Jadi teman-teman harus dikirin. Jadi sekarang ini banyak ruang, banyak keran. Jadi ayo kita buka keran-keran itu semua dan ayo kita serbu dengan karya-karya kita. Iya, dan saya berharap teman-teman penulis yang hadir saat ini dan juga nanti bisa disebarkan ya semangat ketulusan itu di antara penulis yang harus percaya bahwa nggak harus saling sikut, nggak harus saling menjelek-jelekkan. Rezeki itu nggak pernah tertukar. Gitu ya. Baik, terima kasih Bunda Helvi Tiana Rosa. Ditunggu lagi kesempatan kita nih. Mudah-mudahan ya masih bisa belajar dengan Bunda Helvi ya. Kepada Bunda Helvi dan kita akan foto bareng. Buat teman-teman yang di YouTube sebetulnya bisa saja next drop komentar ya. Drop pertanyaan di komentar akan di sini ya. Sampai berjumpa nanti di acara belajar dari Bintang Rabu depan dan yang punya usulan penulis siapa yang ingin diundang ya boleh colek Shela nantinya atau inbox Shela ya atau taruh di ruang chat ya. Boleh saya kembalikan ke Shela kita foto bersama. Saya juga mohon maaf ya bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama. Oke, silahkan teman-teman yang belum menyalakan kameranya bisa dinyalakan dulu ya. Kita foto bersama. Siap-siap silahkan berpose. Kita hitung 1, 2, 3 Oke, untuk slide berikutnya ya tahan dulu 1, 2, 3 Baik, sudah bunda. Terima kasih. Shela, terima kasih semuanya. Buat teman-teman yang subscribe di Cinta Mahaluas Asma tunggu masukkan dan komentarnya dan saya akan auto-follow kepada teman-teman yang paling banyak berkomentar yang subscribe dan paling banyak berkomentar di setiap bab Cinta Mahaluas di KBMF. Terima kasih, Sela. Terima kasih ya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sela. 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 Sela.